Sebanyak 274 orang calon jamaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang diberangkatkan dari pendopo KRT Sosro Kusumo diwarnai isak tangis keluarga pengantar. Para keluarga pengantar jamaah calon haji ini ingin menjadi saksi keberangkatan keluarga mereka yang tergabung dalam kloter 10 sebelum terbang ke Tanah Suci Maka. Para jamaah haji diberangkatkan secara simbolis oleh PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi. Mereka diberangkatkan dengan 6 armada bus, usai mendapat pembekalan dari Panitia Haji Kementerian Agama. PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi menjelaskan setelah 2 tahun pandemi dan tidak dapat memberangkatkan jamaah haji. Pihaknya bersyukur Kabupaten Nganjuk tahun ini dapat memberangkatkan calon jamaah haji sebanyak 274 jamaah. Kita berangkatkan jamaah haji dari Bupati Nganjuk, kita kurang lebih 274. Ini adalah ibadah haji setelah 2 tahun pakung ya, COVID-19. Alhamdulillah meskipun di bawah kuota tidak apa-apa, yang penting kita berangkatkan sebenarnya 600 jamaah lebih ya. Tapi yang berangkat tahun ini 274 jamaah. Semoga dalam perjalanan, selama ibadah, diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan untuk beliau-beliau. Dan tadi kami khusus mohon doa untuk para jamaah haji, untuk masyarakat Nganjuk, diberikan sehat kepada semuanya. Rezekinya juga banyak, kemahli pahlaw jinawi ya tentunya ya. Suasana musim haji tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena pemberangkatan calon jamaah haji tahun 2022 ini merupakan kali pertama selepas masa pandemi COVID-19.